Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk video kali ini saya mau review untuk Brio RS masih tahun 2020 tahun 2020 varian tertinggi warna kuning disini yang paling mencolok kalau bedanya dengan tipe-e tipe-e sama tipe bawahnya lagi s ini paling mencolok ada emblemnya RS yang belumnya RS ini yang paling menunjukkan ini adalah RS terus ada black glossy warnanya black glossy bawahnya semua sama ya poklem sama lampunya sama DL ada lampu kalau ini kayak alis lampu-alis itu ya lampu utamanya masih bohlam biasa lampu sennya bohlam biasa juga tampilan dari depan kalau sama dengan E sama dari depan ya ya hampir sama saya dari samping ini nah ini yang membedakan dengan varian bawahnya itu ada lampusannya disini kalau tipe eh disini lampusannya ya ini sudah disini lampusannya di sepionnya ampun hollow-alis ini 스타일nya di pantun Three ball-quat ke 11-2 ya menentang ada putr Utah lornya're R15 1855 rim 15 sehingga kelihatan Cpper ini terus dari samping yang membedakan kalau dari dari samping ada bodykitnya ini ya kalau yang bukan RS belum ada bodykit ini bodykit ini kita bisa beli kalau misalkan pengen upgrade RS model pelletnya ring 5 plus kayak gini agak kecil kalau dari belakang itu ada emblem RS nya ya sama ada ini ada emblem RS ada Muffle Cutter ini apa ini namanya eh diffuser maaf ini namanya diffuser ada diffuser nya hitam ada emblem RS IP tag tulisan brio nya justru di sana di bagian sini hondanya hondanya gak ada kalau di E itu ada honda ada honda itu ya terus ini kalau di varian bawah ini bukan logo honda tapi ini logonya logo garuda seperti garuda itu ya nah tuh kita langsung masuk aja dalamnya seperti apa apakah sama dari samping nah dari samping namang tepisan mewah ini ada warna orange kalau bahannya sama ya sama E tipe E sama masih masih apa ya ini keras ini masih keras hanya ini bedanya sedikit beda sama ini ada retracknya contoh retrack camp apa ini maksud saya untuk sekian retracknya ini ada ininya beda terus ini yang berbeda lagi dengan varian bawahnya ini ada twitternya disini nah ini ada warna-warna orange seperti ini yang membedakan itu ada warna orange-orange ini terus bahannya sama ya masih sama persis dengan yang E ini juga belum ada covernya masih sama pengaturan audio sama dengan tipe E bedanya ya beberapa saja ya oh ini parian yang metik parian metik ya ini parian metik ada parkir black mundur netral di di itu drive ada mode spot ya guys nah ini apa ada padahal gak ada ini apa ini paddle ship nya ada mode spot ya mungkin lebih kenceng mungkin mode L L itu apa saya lupa nah yang tahu aja silahkan komen disini sudah dainate view ini spionnya ya sudah dainate view nah sayang ini kecil sekali ini hampir saya habis lihat di mobil yang besar sehingga ini terlihat kesannya kecil ini berapa ini mungkin berapa ini kecil pokoknya ini pengaturan sudah AC sama yang tipe E ya ini ada tolokan hitungan charge warnanya warnanya ini ya keren ya warnanya gelap gelap semuanya kalau tipe E itu warnanya apa ini warnanya oh ya sama ya sama gelap tapi ini enggak gelap kalau warna warna E atasnya atasnya atapnya gelap atapnya itu warnanya beach kalau nggak salah untuk sini ada kacanya ada kacanya juga ya ada kacanya ada airbag sini sini juga ada airbagnya juga nge-tel ini cara coba Oh iya jobnya yang beda joknya beda ini joknya ada aksen- aksen apa ini oren lebih empuk ya ya hampir sama sel ini bedanya nah ini bisa di hair-stress nya ini bisa dinaik turunkan kalau yang tipe E ini gak bisa tipe E itu sudah patent ya, menyatu menyatu dengan dengan kursinya terus ini bisa naik turun gak ini op, sama baris belakang baris belakang kita lihat untuk yang baris belakangnya sama untuk baris belakang ini oh iya sama saja ini ada oren-oren ada oren warnanya ini lebih kelihatan spot hitam semuanya ini karpetnya bawaannya masih belum dipasang karpetnya disini seperti ini guys biasanya belum ada sama yang E ya ini, hampir sama coba lihat bagasinya oh iya sama saja cuma warnanya lebih spot kenar gelap hitam itu belum ada sensor parkirnya belum ada, rata-rata kalau kita kasih sendiri bisa ini 200 ribu, cukup murah gak usah mahal-mahal oke nanti kalau request lagi kita review apa kapan-kapan review lagi kesini waktu service lagi ya mungkin saya mau review HR-V untuk kedepannya kalau harga nya kisaran di atas di 190 atau 200 jutaan untuk ini ya, selisihnya lumayan dengan tipe E tipe E otr 186 kalau gak salah kalau ingin tanya-tanya bisa nanti saya komunikasikan ke salesnya alaminya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati